Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelas 6D akan mensimulasikan pembelajaran terpadu tipe fragmenter Saya sendiri Tiara Wainuswantari dengan NIM 182.180.126 Dan saya Fari Stikoma NIM 182.180.151 Saya Nur Oktaviani dengan NIM 18.2180.152 Selamat menyaksikan Ini kami menggunakan moda pembelajaran terpadu tipe fragmenter Di mana moda fragmenter ini merupakan suatu pendapatan pembelajaran Yang itu tanpa memaikkan dengan mata pembelajaran lain Jadi sesuatu yang mempelajari pembelajaran dengan terpisah-pisah Dan antar pembelajarannya tidak saling berhubungan Materi yang dipelajari adalah materi kuning Yang sesuai dengan mata pembelajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, baik semuanya ya Sekarang untuk memulai pembelajaran kita hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Untuk ketua kelasnya Silakan teman-teman dibimbing dahulu Baik, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya Mas Reza Aji Bima Baik semua, akhirnya hari ini Sehat semua Untuk mengingat-ingat lagi Kita ulas sebentar ya Penjumlahan dan penurangan Ibu punya soal Yang pertama ya Lima Ditambah Tujuh Sama dengan Ada yang masih ingat? Hasilnya berapa? Ayo kita hitung sama-sama ya Lima Ditambah Tujuh Betul Dua Jelas Sekarang contoh soal pengurangan Delapan Dikurangi Tiga Berapa hasilnya? Coba Lima Iya betul Lima Sudah bisa semuanya ya Baik Kita sekarang Belajar ke materi selanjutnya Yaitu Perkalian Dan Pembagian Perkalian Dan Pembagian Ibu ada beberapa cara Untuk mengerjakan Soal Pembagian Cara yang pertama Kalian Sudah baca Bukian semua kan? Cara yang pertama Yaitu Atau Perkalian Sebagai Penjung Lahan Berkumpulang Berkumpulang Caranya bagaimana yuk? Kita cari bersama-sama ya Contoh soalnya Seperti ini Lima Dintali Tiga Caranya Kita cari bersama-sama Lima Kenapa Lima Ditambah Lima Ditambah Lima Karena Disini Lima Kali Tiga Jadi Lima Ada Tiga Betul Kita jumlahkan ya Lima Ditambah Lima Ditambah Lima Ayo penjumlahnya Kemarin Dicoba Sekarang Lima Ditambah Lima Sepuluh Betul Sepuluh Kemudian Limanya Dicorkan Sekarang Jajahnya Lima Ditambah Sepuluh Berapa? Lima Belas Betul Cara Yang Tiga Yaitu Haja Perkalian Terus Susun Menang Tiga Ibu Punya Soal Seperti Ini 18 Dikali 4 Caranya Parkeh Ini Susun Jadi Kita Susun Dari 18 Kemudian Tempatnya Dikasih Di bawah 8 Kita Kasih Baris Kemudian Kasih Tanda Perkalian Yang Pertama Hidup Yaitu 8 Dikali 4 Ada yang Bisa Langsung? Oh Belum Ya Kita Pakai Perkalian Susun Lagi Ya Di sini Tadi 8 Dikali 4 Jadi 8 Dikali 4 Jadi Bagaimana Biburnya Berarti Kalau 8 Ada 4 8 Ditambah 8 Ditambah Ke 8 Supaya Mudah Kita Hitom 22 Dulu 8 Ditambah 8 16 Atau 16 Kemudian Kita Tambah 16 Langsung 32 Kita Masuk Anjir 2 Kenapa 2 3 Disimpan Berbeda 20 Kita Simpan Di sini Sekarang 4 Masuk Ibu 3 Kali 4 Kalau Dihitung Cara Seperti Ini Berarti Satunya Ada Berapa Ada 4 Betul Ada 4 Jadi Kalau 1 Ditambah 1 Ditambah 1 Ditambah 1 Hasilnya Berapa 4 Iya Betul Berapa Pun Yang Dikali 1 Hasilnya Maka Hilangan Tersebut Karena Kita Sudah Menyikah 3 Kita Jumlah 4 Ditambah 3 Berapa 7 Ya Betul Hasilnya 18 Jika Lampak Yaitu 77 Wah Sekarang Cara Perkalian Yang Ke 3 Perkalian Bersusun Disini Aku punya Soal 15 Dikali 8 Kita Buat Seperti Sini Ya 15 Car Panyak 15 Kali 8 Caranya Ada Sama Seperti Ini Tapi Bedanya Disini Lebih 4 Jam Sekarang 5 Kali 8 Berapa 40 Iya Betul 40 Kita Tulis ya 40 Sini Kalau Kita Simpan Sekarang Kita Tulis Dan Sekarang 1 Kali 8 Berapa Hasilnya 8 Iya Betul 8 Karena 1 Ini Sama Dengan Puluhan Jadi 1 Kali 8 Itu Hasilnya 80 Iya Betul 80 Kita Taruh Di Bawah 40 Kita Jum 8 Hasilnya Berapa 40 Ditambah 80 0 Kita 0 Berapa 0 Iya 4 Kita Berapa 12 Jadi Hasilnya 112 Iya Bitar Semua Anak Anak Ibu Sekarang Kalau Penguasa Terakhir Kita Sekarang Ke Soal Cerita Caranya Keempat Meneruskan Soal Cerita Di sini Ibu punya Soal Sekarang Kita Masuk Ke Cara Yang Terakhir Yaitu Menyelesaikan Soal Cerita Di sini Ibu Punya Soal Sebagai Contoh Kita Kerjakan Bersama Sama Soalnya Begini Mita Memiliki 4 Kantong Plastik Setiap Kantong Plastik Berisi Pita Karet 25 Mita Berapa Jumlah Jumlah Pita Karat Milik Mita Cara Meneruskan Seperti Seperti Ini Yang pertama Kita Cari Yang Diketahui Yang Diketahui Tadi Apa Sajayu Ya Betul 4 Kantong Plastik Selanjutnya 25 Kita Karet Kemudian Ditanya Yang Ditanya Berapa Jumlah Berapa Jumlah Pita Tarn Mita Jawa Bagaimana Menurutannya Betul 4 Kali 25 4 Kali 25 Kita Mau Pakai Cara Yang 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 Yaitu Penjumlahan Berulang Caranya Bagaimana Ia Untuk 25 Tambah 25 Tambah 25 Tambah 25 25 Ditambah 25 Ditambah 25 Ditambah 25 25 Diberapa 4 1 2 3 4 Ayo kita Hitung 25 Ditambah 25 50 50 Ditambah 50 Kasihnya 100 Ya Kasihnya 100 Sekarang Ibu Kasih Tugas Dikerjakan Terlebih Dahulu Sendiri Sendiri Nanti Kita Cocokan Bersama Tugas Kerjakan Terlebih Dahulu Ibu Kasih Waktu 15 Menit Untuk Mengerjakan Ayo Sekarang Mulai Mengerjakan Kita Akan Pelajari Tentang Pembagian Pembagian Adalah Posisi Penghormat Dasar Dimana Satu Bilangan Dipecah Atau Dibagi Dengan Bilangan Yang Lebih Kecil Sesuai Bilangan Pembagian Cara Yang Ditulang Pembagian Yang Pertama Dengan Pembagian 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 Sampai Dicampakan Tiga Enam Dibagi Sampai Tiga Enam Dibagi 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 Ini adalah cara pembagian sebagai pembagian bentuk berdua. Yang kedua, kita menggunakan pembagian sebagai bentuk pecahan, bentuk pertanian. Pembagian sebagai bentuk pecahan, bentuk pecahan, bentuk pertanian. Pembagian sebagai bentuk pecahan, bentuk pecahan, bentuk pertanian. Pembagian sebagai bentuk pecahan, bentuk pertanian. Cara berikutnya, dengan pembagian bentuk berdua. Misalnya, 75 dibagi 5. 7 kurangi 5, sama dengan 2. Pembagian 5, tetap harus menaruh di samping. Susahnya 2, 5. 5 kurangi 5, maksudnya 25. 0. Pembagian 5, maksudnya 15. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang menyelesaikan pembagian dengan soal cerita. Pembagian 6,2, percuma. Pembagian 6,2, percuma. Kepala 6,3, percuma. Setelah 13,5. Kepala 6,0. Kepala 6,0. Kepala 6,0. Kepala 6,0. Kepala 7,0. Soalnya dimana kelas yang berisi 40 anak dibagi menjadi 8 kondok Berapa jumlah anak di setiap kondoknya? Foto siswa adalah 40, akan dibagi menjadi 8 kondok 40 dibagi 8, hasilnya 5 anak Jadi setiap kondok jadi selanjutnya Yang satu kelompok ada 5 anak Itu ibu kasih tugas halaman 27 Yang tugas kelompok nanti kita diskusikan bareng-bareng ya Ibu kasih waktu 20 menit Oke Selanjutnya kita ke operasi hitung campuran Operasi hitung campuran itu seperti apa? Contohnya dalam satu soal itu terdapat 2 atau lebih Tanda operasi hitung Misalnya di dalam soal ada Ditambah titik-titik Dikurangi Sama dengan berapa? Misalnya disini 10 Ditambah 5 Dikurangi 3 Disini ada operasi penjumlahan Ada operasi penjumlahan Ketika ada operasi yang berbeda Dalam satu soal Atau lebih Sudah dikatakan operasi penjumlahan Cara penjumlahan seperti ini Ketika ada penjumlahan dan penjumlahan Itu memiliki Kekuatan yang sama Jadi dikerjakan dari depan 10 ditambah 5 berapa? Kemudian nanti dikurangi 3 10 ditambah 5 berapa? 15 Kemudian dikurangi 3 Sama dengan 12 Jadi 10 ditambah 5 Ketika dikasihnya 12 Di dalam operasi penjumlahan itu Terdapat beberapa aturan Yang pertama Apabila ada tanda kurung Maka operasi tersebut Yang harus dihitung terlebih dahulu Contoh yang pertama Contohnya Contohnya 2 kali 6 Dikurung Kemudian dibagi 4 2 kali 6 2 kali 6 Tambah 8 Dikurangi 6 Tapi 8 Dikurangi 6 Di dalam saat tersebut Dikurung Artinya Yang dikurung Dikerjakan terlebih dahulu 2 nya Tentang dikurus 2 Kemudian tambah Tambah Nah 8 8 dikurangi 6 Berapa? 8 dikurangi 6 Sama dengan 2 Jadinya Di sini Dikurus 2 2 Dikurangi 2 Sama dengan 4 Jadi Mau itu Dalam kurung Yang di depan Atau di belakang Ketika ada Tanda kurung Artinya Itu harus dikerjakan Terlebih dahulu Kemudian Ada aturan lain Yang kedua Pertanyaan Dan penjagaan Yang kita tanya ini Apabila ada Tanda kurung Apabila ada Tanda kurung Maka Tunggu 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 Ini aturan yang pertama Kemudian Aturan yang yang dua Perkalian Dan Pembangun Memiliki kekuatan yang sama Ini yang pertama Aturan yang pertama Di sini aturan yang dua Perkalian Tunggu Dan Pembangun Dan Pembangun Mau ini lebih kuat Jadi Perkalian dan kebangunan itu Kekuatannya sama Tapi Lebih kuat Perkalian dan kebangunan Dan pada Perkalian itu Penjagaan Atau pengenangkauan Oke, contohnya Contoh yang pertama Oke, selanjutnya Empat Kali 8 Dikurangi 18 Sama dengan Nah, disini ada perkalian Kemudian disini ada pengurangan Jadi yang dikerjakan adalah Yang perkalian yang terlebih dahulu 4 kali 8 Sama dengan Ya, 32 Kemudian dikurangi 18 18 Sama dengan Kita itu 32 6 38 12 12 12 Diburangi berapa? 34 Kemudian Diburangi selesai 22 41 13 13 13 14 15 14 15 15 16 16 16 16 2 x 4 Di sini ada penjualan Tapi di sini ada perkalian Perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjualan dan penunggangan Jadi yang terhitung terlebih dahulu yang mana? Yang 2 x 4 Karena yang ini penjualan 6 x 6 Kemudian kita berdua dikali 4 3 x 8 6 x 8 4 x 11 Jadi yang pertama ini Yang pertama ini juga Yang pertama ini sudah kan Kemudian sekarang Misalnya pembagian Nomor 3 16 juga 4 x 3 Pembagian dan Pemurangan Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang terbagiannya 16 dibagi 4 Sama dengan 4 Kemudian dikurangi 3 Sama dengan 1 Contoh lagi yang kemudian Contoh lagi yang kemudiannya Misalnya 3 ditambah 12 Dibagi 4 Yang terhitung berarti yang kemudiannya terlebih dahulu Bukan yang dari depan ya Karena ini hanya penjualan Kejumlahan itu Sama pembagian dan 2 Pembagian 3 ditambah Hasilnya 12 dibagi 4 Berapa? Iya Dan juga Cari 3 Dibagi 3 Dibagi 3 Sama 5 6 Selesai ya Yang pertama ini juga Sekarang kita Kelanturan yang ketiga Perkalian dan pembagian Sama Kelanturan yang dipercayakan Yang kiri Terlebih dahulu Perkalian Ini yang mungkin kita akan Dibagi Perkalian Dan Pembagian Pembagian Kepuatan Masama Tapi Maksudnya Maksudnya Kelanturan yang sama Itu seperti apa? Perkalian dan pembagian itu Sama-sama kuat Jadi Yang dikerjakan itu Dari Yang kiri Maka Dikerjakan dari kiri Maksudnya Dari kiri Dari depan ya Dikerjakan Dari sebelah kiri Contohnya Yang pertama Dua Sepuluh Kemudian dibagi Dua Karena ini dibagi dua Dibagi dua berapa? Contoh yang Terubah Misalnya Dua puluh Dibagi Kemudian Kemudian dikari Dua Dikerjakan dari sebelah kiri Dua puluh Dibagi empat Sama dengan Lima Kemudian dikari Dua Lima Kali dua Sama dengan Sama dengan Sama dengan Aturan yang Diga Kemudian Aturan yang Keempat Penjumlahan dan Pemurangan juga Sama-sama kuat Maka Dikerjakan dari Kiri-kiri Terlebih dahulu Kalau yang Dari Saturannya Diga Pertanyaan dan Pembagian Yang kekuatannya Sama Yang setara Penjumlahan dan Pemurangan Memiliki Kekuatan yang Sama Timurnya tinggal Diga Dik Hapkan Nantinya Tiga Penjumlahan Dan Pemurangan Sama-sama kuat Maka Dikerjakan 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 Dik Sebelah Kiri Contohnya Penjumlahan dan Mengurangan Sama-sama kuat Dikerjakan dari Sama-kiri Contohnya Dikerjakan Sama-sama kuat Ditambah Lima Dikurangi Tiga Penjumlahan Sama-sama kuat Maka Dikerjakan Dari Sebelah Kiri Dikurangi Sebelah Kiri Kiri Isinya Depan Eneng私 Ditambah Quat Sama-senya Jadi berapa 21 Kemudian Ditutangi 3 Sama-senya 21 Dikurangi 3 Contoh yang kedua Ini tadi yang pertama Yang kedua Yang kedua 15 Dikurang 4 Kemudian Dikurang 4 Dikerjakan dari depan Karena carangan dan kerjakan 15 Dikurang 4 Sama dengan Kemudian ditambah Sama dengan 17 Oke sampai sini kalian sudah paham ya Oke Pembelajaran kita hari ini Sudah mencaput Yang pertama apa tadi Dia pertama ya Kemudian yang kedua Benar dia kembali Kemudian yang ketiga operasi hitung campur Ini tadi yang masih hitung campurannya Kalau mau dikulis silahkan dikulis Ibu tunggu sampai Kukul 10 Sudah dikulis Oke Oke pelajaran cukup sampai disini saja Dan kalian ada yang bisa menyimpulkan Apa tadi yang sudah kita pelajari tentang Perkalian Tentang Pembergian Dan Operasi hitung campuran Khususnya untuk operasi hitung campuran Coba apa saja tadi Aturan-aturan dalam operasi hitung campuran Ya betul Yang pertama Apabila ada tanda berumur Maka dikerjakan terlebih dahulu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Apa yuk Ya Pembagian dan perkalian Atau perkalian dan pembagian Bisa dibelangkan ya Perkalian dan pembagian Lebih kuat Daripada penjumlahan dan kekurangan Jadi apabila di Suatu soal ada Titik-titik Kaliannya titik Ditabar Titik-titik Maka yang dikerjakan adalah Perkalian yang terlebih dahulu Walaupun perkalian yang itu Letaknya di belakang Misalnya Misalnya disini Tapi disini terlihat Nah yang dikerjakan adalah Yang perkalian Atau pembagiannya terlebih dahulu Kemudian Apabila Perkalian dan pembagian Memiliki kekuatan yang sama Sama-sama luar Maka dikerjakan dari Sebelah diri Sebelah diri Adanya dari depan Kemudian Apabila Yang keempat Penjumlahan dan Pengurangan Sama-sama kuat Maka dikerjakan dari Sebelah diri Jadi Adanya nomor 3 Dan nomor 4 Sama-sama Misalnya Ini nomor 4 Sama ya Yang ini perkalian dan pembagian Ini sama Kepatanya sama Kemudian yang ini Penjumlahan dan Pengurangan Memiliki Kuatan yang sama Jadi diperdapatkan dari depan Oke Sampai sini dulu Pertemuan kita Kita lanjut Besok Akan ada Habis yang Sangat Terus Oke sekian ya Dari ibu Apabila Ada penyak Kesalahan Ibu Sebelum Pembelajaran Ditutup Kita berdoa Terlebih dahulu Berdoa Sekian dari ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati